Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Relokasi terhadap peratusan pedagang yang berjualan di belakang pasar Lakesi, kota Parepare, Sulawesi Selatan, diwarnai protes keras pedagang. Demi menghindari bentrok, tim gabungan terpaksa menunda proses relokasi. Aduh mulut tidak terhindarkan saat pengelola pasar Lakesi meminta pedagang membongkar kembali dagangannya yang telah digelar di jalan balakang pasar Lakesi, kota Parepare pada minggu pagi. Keadaan semakin memanasan, pengelola pasar mencoba berdialog dengan pedagang. Pedagang justru melakukan perlawanan dan menolak relokasi masuk ke area pasar lantaran lapak yang disediakan tidak sesuai dengan harapan. Demi menghindari bentrok, tim terpadu terpaksa menunda relokasi untuk mencari solusi yang tepat guna memindahkan pedagang masuk ke dalam pasar. Selanjutnya tembok penahan sekolah sepanjang 50 meter di jalan Terenggalek, Jawa Timur, Ambelas saat diterjang banjir. Kondisi ini mengakibatkan gedung sekolah juga terancam longsor. Tembok penahan sekaligus pagar SD Negeri 2, Kertosono, Kecamatan Panggul, Terenggalek, Jawa Timur, ambruk pada Sabusian. Kejadian di Vicu, hujan deras yang terjadi selama lebih dari 2 jam. Pada kondisi yang sama, bersamaan tangguh sungai yang ada di dekat sekolahan Jembol, akibat cair sungai meluap dan masuk ke dalam kawasan sekolah. Kepala BPBD Terenggalek, Stefanus Triadi Admono, dikonfirmasi Sabtu malam mengatakan, penyebab ambrolnya tembok dikarenakan rekonstruksi bangunan sekolah yang tidak kuat. Sekolah pun diimbau menjauhi lokasi kejadian, karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Berikutnya delapan rumah semi-permanen di Palembang, Sumatera Selatan, Ludes terbakar Sabtu siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat kobaran api begitu besar di dalam rumah, disertai kumpulan asap hitam. Warga sempat mendengar suara keras seperti ledakan dari dalam salah satu rumah. Setelah suara ledakan, kemudian muncul kobaran api. 13 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan kesulitan mencapai lokasi kebakaran karena jalan yang sempit. Warga menduga kebakaran akibat kebocoran selang tabung gas yang kemudian memicu ledakan.